Hai tarik Oh ya nih Hyundai ionic 5 nya ini gue yang tipe prime ya yang biasa gitu teman-teman benar gue masuk dulu sedang benar Oke kita udah didalam taruh dulu kuncinya gue bergeser dulu ke kursi pengemudi bentar sambil gue nyalain mobilnya nah nyala ini cuman dari ifi startup ini mobil udah nyala enggak kayak enggak 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 kayak mobil-mobil konvensional yang kalau kita pencet itu ugeter mesin nyala nih enggak halus banget gitu nih karir mobil udah hidup dengan AC udah menyala gitu kan nah ini panel AC nya tuh sini daya baterainya pasti kan temen-temen nih wah nyampe ngasih ke Bandung nah kebetulan juga pas tadi gue tanya kita bakal PP ini naik mobil ini gitu jadi enggak cuman sampai Bandung tapi ntar kita balik lagi Jakarta kita lihat seberapa kuat ini mobilnya gitu loh ketahanan baterainya nah langsung aja ke ketahanan baterainya temen-temen tadi gue dari Jakarta tepatnya di di Senayan Park gitu ya di daerah Senayan itu gue mulai dari situ dengan kondisi baterai itu 98 persen terus gue lewatin tol ya kan terus naik ke tol elevate gitu kan di atas terus dengan kecepatan ya 60 sampai 80 lah gitu loh 10 60 sampai 80 karena memang disesuaikan dengan limit dari jalan tol gitu ya temen-temen nah ini kondisi baterainya jadi mobil udah keadaan hidup nih ini AC udah nyala terus udah dingin gitu kan tapi enggak ada getaran sama sekali karena memang mobil listrik sekali lagi bener-bener mobil listrik nah ini gue udah sampai pulau karta kondisi baterainya itu tersisa 79 persen gitu loh nah ini rangenya ini 320 jadi dengan mengemudi tadi kan gue yang mengemudi jadi dengan mengemudi dengan cara gue baterai sisa 79 persen itu ini mobil masih bisa menempuh 320 km nih temen-temen gitu loh nah ini langsung tertampil di layarnya ini gitu langsung kondisi baterainya karena memang ini kan yang penting nih soalnya biar supaya kita tahu berapa sih kondisi baterainya gitu loh setelah kita nyalain nah langsung kita ke panel yang ada di setir oke setirnya keren banget ya gua nggak bahas mobilnya gitu secara detail cuman dari baterainya nah ini gua udah tripnya itu tadi kan udah di nolin ya udah di reset gitu jadi tripnya itu gua udah berjalan 115,7 km terus averagenya 14,3 kWh nah lebih jelas ya gitu loh 14,3 kWh per 100 km jadi kalau di mobil bensin tuh kayak 1 banding berapa gitu 1 liter bensin untuk menempuh jarak rata-rata berapa km kan gitu kan pasti tertampil ini sama ada juga gitu loh jadi 14 14,3 kWh per 100 km gitu loh nih apa sih ya panelnya nih juga nih 14,3 jadi ini resi ini sama nih gitu loh dia bakal nanti bakal naik turun menyesuaikan kan kondisi dari mengemudi kita gitu loh jadi baterainya sisa 79% dan kita nanti checkpoint akhirnya tuh kita menuju ke Cikole ya Cikole di Lembang dan menurut informasi sih kita bakal menempuh jarak 75 km lagi gitu loh dari posisi kita di Purwakarta sini gitu loh jadi kita udah menempuh 115,7 km terus masih tersisa bisa kita jalanin lebih dari 320 gitu kan terus dengan average nya gini nah kalau menurut gue asik lah gitu berkendaran mobil listrik tuh asik gitu jadi ketakutan-ketakutan kita akan kondisi kondisi baterai sebenernya sih gak perlu dikhawatirin ya karena kalau menurut gue tuh ya kalau menurut gue tuh manajemen baterainya itu mobil sekarang itu dicanggih banget khususnya di Hyundai Ioniq 5 ini gitu loh jadi gak perlu takut kayaknya wah bener-bener langsung habis nih kita mobil gak bisa buat jalan jauh gitu loh gak bisa buat jalan jauh apa gimana takut karena memang baterai habis sebenernya itu mobil irit banget gitu loh dan yang lebih apa ya lebih menurut gue lebih irit lagi kalau memang ini loh apa sih konsumsi daya listriknya gitu loh kan pasti kan berapa sih kita ngeluarin uang untuk nge-charge nya gitu loh untuk nge-charge nya tuh berapa sih kita ngeluarin uangnya sebenernya kan terada nanti deh gue hitung-hitung deh gitu loh sebenernya ada cara ngitungnya dengan average segini sebenernya terus dengan biaya berapa rupiah per kwh gitu kan biaya listrik ya biaya listrik rumah apa listrik per kwh berapa itu bisa kita hitung dari sini gitu loh tadi sih gue tadi kan sama rekan juga berdua di 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 mobil gitu ya tadi gue udah iseng-iseng kalau misalnya kita eh average nya di sekitar 15 average ininya ya average kilowattower per kilometer di 15 terus kita konversiin berapa sih per kilometer kita mengeluarkan uangnya gitu mengeluarkan uang untuk nge-charge listrik per kilometernya nah dengan average segini tuh cuman gue hitung-hitung cuman 200 rupiah 200 rupiah per kilometernya gitu 200 rupiahan gitu lah gitu sekitaran segitu sekitaran eh sekitaran segitu jadi memang irit banget gitu loh kalau menurut gue sih sebenernya kalau secara kita pengeluaran uangnya itu dibanding dengan mobil konvensional yang pakai bahan bakar bensin gitu lah atau diesel gitu ini tuh jauh-jauh lebih menghemat jauh-jauh lebih menghemat kalau secara hitung-hitungannya ya kalau secara hitung-hitungan biayanya gitu loh kalau misal kita konversiin ke biaya tagihan listrik per berapa sih sekarang kan kalau kayak listrik rumah itu satu kilowattnya itu satu kilowattowernya itu sekitar 1400 ya sekitar 1400 gitu loh terus kalau memang kalau di DKI ya di DKI Jakarta itu kalau di pemerintahnya itu kalau misalnya kita beli Hyundai Ioniq 5 ini kita gratis pemasangan charger charger port charger port di rumah dengan daya 7.700 setahu gue dengan daya 7700 KWH gitu kan untuk pengecasan mobil sih kini nah itu biayanya itu jauh lebih murah dapet diskon 30% yaitu sekitar 1000 cuma 1200 per KWH nya cuma 1200 per KWH jadi bisa lebih irit lagi lebih murah lagi biaya untuk konsumsinya sebenarnya gitu loh jadi kalau menurut gue sih Ioniq 5 ini nih waduh asik banget lah gitu loh terus nggak harus kalau misalnya ada baterai dalam keadaan penuh gitu ya tadi kan 98% kita nggak usah takut baterai itu cepet drop cepet habis seperti apa nah kalau menurut gue sih jangan apa nggak usah khawatir yang berlebihan lah gitu loh khawatir yang berlebihan nah ini sekarang nanti beberapa saat lagi juga kita bakal lanjut ke Bandungnya gitu kan lanjut ke Bandungnya terus nanti nanti berapa sih konsumsi baterainya yang yang memang bakal terpakai setelah kita sampai disana gitu loh sampai disana gitu loh yang ntar bakal gue tulis dia diartikel kalau gitu nah ini pokoknya menarik banget Hyundai Unique 5 ini nah pokoknya tampilan itu udah full digital display pokoknya kalau lu kalau temen-temen lihat tuh tampilannya tajem banget layarnya pokoknya keren banget nah ini kan seperti seperti ini ya tampilannya nah ini kalau misalnya sedikit gue informasi kalau misalnya ini 318 tuh kalau AC memang hidup terus jadi masih bisa menempuh 318 km kalau memang AC nya di off bisa 355 km gitu loh nah kenapa berbeda karena kan kita tahu kompresor AC itu tuh makan daya listrik lebih besar nah itu dia ngambilnya dari apa ya dari baterainya gitu loh dayanya gitu loh dayanya ambil dari baterainya jadi memang ada range perbedaan jarak disini nah tapi sayangnya di mobil ini tipe yang prime jadi fitur-fiturnya nggak sebanyak yang tipe apa ya tipe yang di atasnya tuh aduh gue agak lupa tuh tipe yang di atasnya yang signature sorry yang signature itu nggak sebanyak fiturnya itu jadi kita nggak nyoba-nyoba banyak-banyak fitur karena memang memang nggak ada gitu loh tapi itu tadi penjelasan gue soal konsumsi baterainya ini udah termasuk kita keluar kota ya gitu loh karena udah menempuh jarak 115,7 km gitu loh ya udah keluar kota buat jalan-jalan kalau menurut gue worth it banget dan setiap mobil listrik itu disini juga ada nah regenerative braking jadi dia bakal jadi motor generator listriknya itu bisa menghasilkan energi lagi kalau saat kita melepas gas atau saat kita ngerem nah ini level-levelnya bisa di level-levelnya tuh bisa diatur gitu loh level-levelnya bisa diatur jadi semakin tinggi levelnya karena regenerative braking nya itu semakin besar jadi kayak kita deselerasi aja di mobil yang pakai manual gitu kan ada deselerasi nya ada saat deselerasi itu dia bakal ngecas baterainya secara otomatis jadi ada tambahan energi lah gitu loh jadi semakin levelnya tinggi ini levelnya tinggi ini tuh baterai ngecasnya tuh lewat saat kita deselerasi tuh semakin banyak gitu loh dan gue disini kan ada ini ya apa mode-modenya nah mode-modenya sport eko normal ya kan tadi gue mode sport terus karena memang gue pengen tau nih seberapa mantep sih akselerasi terus kecepatannya gitu kan misalnya dari 0 sampai ke 80 gitu seberapa cepet sih dia tuh ngebutnya gitu loh yang gue rasanya cepet banget pokoknya karena kan mobilisering itu langsung spontan ya beda sama mesin bensin sama mesin konvensional sorry pokoknya spontan banget itu sih kelebihannya gitu loh jadi segini konsumsi baterainya kan sekali lagi nih konsumsi baterainya mungkin bakal berkurang lagi sampai saat kita udah berada di Bukit Cikole di Bandung sana gitu loh nah sekian dari gue udah live ya ini apa ya mengasih info soal mobil listrik lah kalau memang dipakai untuk keluar kota jadi dengan harga range mulai 700 jutaan sampai 800 jutaan mobil listrik ini worth it nge sih nah itu pilihan dari temen-temen gitu loh tapi yang jelas gue udah nyoba keluar kota sebenernya aman banget jadi kalau misalnya masih 79% juga kalau menurut gue sampai ke Jakarta lagi bakal cukup masih gak habis-habis banget lah kalau menurut gue gitu loh gak habis-habis banget lah menurut gue kalau kita sampai Jakarta lagi nah jadi gak usah khawatir berlebih soal mobil listrik yang jelas udah gak ada asap kenal pot ya udah gak ada polusinya temen-temen pokoknya suaranya dijamin halus banget mobil listrik nah gitu ya temen-temen semoga informasi gue ini agak bermanfaat terima kasih dadah bye 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 Terima kasih telah menonton!